PEMAYAN KETURUNAN Pelatih tim Nas Indonesia U-17, Dima Sakti memastikan pemain keturunan, Chow Yun Damanik tak bisa memperkuat tim Nas Indonesia U-17 di ajang Piala Dunia U-17 2023. Dima menjelaskan kepastian pemain yang masih mempunyai darah Indonesia, tepatnya dari medan itu sudah menjadi warga negara Swiss. Untuk bisa membela tim Nas Indonesia U-17, Chow harus melakukan naturalisasi dan waktunya sudah tidak cukup mengingat Piala Dunia U-17 bergulir pada 10 November 2023. Batalnya Chow membela skuad Garuda muda turut disayangkan Dima Sakti. Dima menilai pemain milik Swiss Lausanne U-17 itu mempunyai kualitas yang sangat diperlukan untuk tim Nas Indonesia U-17. Ya, tidak bisa membela Indonesia Red, padahal kita butuh banget, dia bagus banget, ucap Dima. Lebih lanjut ex-pemain tim Nas Indonesia itu mengatakan pemain-pemain diaspora yang sudah ikut berlatih memang dipilih karena kebutuhan tim. Sama halnya dengan dua pemain diaspora lainnya, Welber Halim Jardim dan Amar Raihan Bererki. Dengan kualitas di atas rata-rata, kedua pemain diaspora itu pun dipastikan bakal masuk dalam skuad inti tim Nas Indonesia U-17 yang berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!